Pesawat Kepresidenan Indonesia adalah pesawat yang digunakan oleh Presiden Indonesia dan Wakil Presiden Indonesia untuk melakukan perjalanan resmi di dalam dan luar negeri nih gengs. Pesawat ini dikenal dengan nama Indonesia One, yang sebenarnya adalah kode panggilan untuk setiap pesawat Angkatan Udara Indonesia yang ditumpangi oleh Presiden. Pesawat ini berada di bawah kendali TNI AU Skadron Udara 17 yang berpedudukan di pangkalan udara Halim Perdana Pusuma. Keren ya, pesawat Kepresidenan Indonesia memiliki banyak keunggulan, yang menjadikannya sebagai salah satu pesawat paling canggih dan mewah di dunia. Pesawat ini dibuat dari varian Boeing Business Jet 2 atau BBJ-2 yang merupakan salah satu varian pesawat buatan Boeing. Pesawat ini memiliki kapasitas bahan bakar mencapai 39.539 litar yang bisa menempuh jarak sejauh 10.000 km dengan kapasitas penuh 50 orang. Selain itu, pesawat ini juga dilengkapi dengan peralatan komunikasi dan pertahanan yang canggih, termasuk sistem navigasi satelit, sistem anti-jamming, serta perangkat anti-serangan kudel. Pesawat ini juga dapat berkomunikasi dengan pesawat lain melalui saluran transkripsi. Sementara di dalam pesawat, terdapat berbagai fasilitas yang menjamin kenyamanan dan keamanan Presiden dan rombongannya. Pesawat ini memiliki luas lantai sekitar 300 meter persegi yang terbagi dalam dua tingkat. Di dalamnya terdapat ruang sut kepresidenan, ruang kesehatan, ruang konferensi, dapur, dan ruang untuk tim penasehat, pasukan pengamanan Presiden atau pas pampres. Ya, cuman itu, pesawat ini juga mampu menampung kapasitas penuh 50 orang dengan kecepatan maksimum sekitar 900 km per jam. Nah, untuk harganya sendiri, menurut sumber resmi pemerintah Indonesia, pesawat kepresidenan Indonesia diperkirakan mencapai 91,2 juta dolar AS atau sekitar 820 miliar rupiah. Nah, tapi pernah kepikiran nggak sih, gengs? Gimana mobil RI-1 tetap bisa dibawa saat kunjungan? Misalnya saja kemarin saat Presiden ke Lampung yang tetap mengendarai mobil RI-1. Jadi nih gengs, kemanapun Presiden melakukan kunjungan, mobil RI-1 tetap harus dibawa sebagai standar keselamatan. Mobil ini diangkut dengan pesawat kargo khusus milik TNI AU yang akan mengikuti perjalanan atau kunjungan Presiden. Yang menarik nih gengs, ternyata tidak semua negara memiliki pesawat kepresidenan. Beberapa negara memilih untuk mencarter atau menyewa pesawat dari maskapai lokal untuk keperluan kunjungan kepala negaranya, seperti Singapura, Sweden, bahkan negara Belanda.